Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini saya akan berbagi template desain backdrop islami Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini saya akan berbagi file format cdr Nanti link downloadnya akan saya taruh di kolom deskripsi di bawah video ini Silahkan teman-teman buka dan teman-teman download Silahkan teman-teman gunakan Desain ini saya buat full pector Jadi desain ini dapat dibesarkan sesuai dengan keinginan teman-teman semua Tanpa merubah kualitas gambarnya Jadi sangat bagus Untuk ukuran disini saya menggunakan settingan untuk ukuran 3x6 meter Tetapi saat proses desainnya saya menggunakan skala Agar kinerja komputer saya tidak begitu berat Jadi file yang teman-teman terima nanti itu formatnya masih skala teman-teman Nanti disini di video ini akan saya jelaskan bagaimana cara menyimpan keukuran sesungguhnya Dan bagaimana cara mengedit ulangnya Karena desain ini saya buat otomatis Untuk penjelasan secara teorinya sudah saya sampaikan di tutorialiduan.com Nah ini penjelasan secara teorinya teman-teman Silahkan teman-teman buka Dan disini juga saya sertakan link downloadnya disini Dengan passwordnya onlyreduan saat diekstrak Akan meminta password masukkan onlyreduan kecil semua Diklik link downloadnya ini Teman-teman akan membuka halaman google drive Cara mendownloadnya klik disini Kalau misalkan tidak tampil seperti ini juga tidak apa-apa Cukup klik disini Maka secara otomatis akan terdownload Berupa file zip Filenya seperti ini Ini filenya Cara membukanya Klik kanan Pilih extract here Nah disini teman-teman Diminta untuk memasukkan password Passwordnya Onlyreduan Kecil semua Baru di oke Nah ini file format cdr Siap diedit ulang Siap dibesarkan Sesuai dengan keinginan Dan disini juga Di tutorialiduan.com Saya jelaskan bagaimana cara mengedit ulangnya Teman-teman Jadi teman-teman misalkan ingin mengganti Ornamen dengan warna lain Teman-teman cukup mengedit Di bagian kiri ornament ini Jadi Teman-teman cukup mengedit di bagian kiri Misalkan ingin merubah warna kubah Atau ingin merubah Ornamen lain dengan warna lain Atau membesarkan Jadi secara otomatis Di sebelah kanannya akan mengikuti Jadi saya buat secara otomatis teman-teman Dan untuk proses cetaknya Juga saya uraikan disini Proses cetaknya Dengan ukuran sesungguhnya Teman-teman Saya uraikan disini Silahkan teman-teman baca Nanti akhirnya Teman-teman akan membuka Jendela export to jpg Saya menggunakan file jpg Nah disini Nanti di video tutorial ini Akan saya jelaskan Cara detail bagaimana Cara mengedit dan menyimpannya Jadi seperti itu teman-teman Oke kita masuk ke materi kita Sebelum masuk ke Proses edit ulang Dan cara menyimpannya Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan dan tentunya gratis Bagi teman-teman yang belum berlangganan Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui Update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like Dan mohon bantu share-nya Baik teman-teman Kita mulai bagaimana cara Mengedit ulang Template background islamic ini Saya buka Corel Nah ini adalah desain yang udah saya buat Pull Factor Kalau misalkan ada beberapa objek Yang tidak bisa di edit Berarti objek tersebut terkunci Misalkan Ini kan gak bisa dipilih misalkan Kalau misalkan bisa dipilih begini Berarti tidak terkunci teman-teman Misalkan background Terkunci teman-teman tinggal klik kanan Pilihnya adalah unlock disini Kalau misalkan terkunci Misalkan ada beberapa objek yang terkunci Nah ini kan terkunci nih Klik kanan Pilihnya unlock Tinggal begitu aja teman-teman Kalau misalkan ada lagi yang terkunci Tinggal teman-teman Klik kanan Pilihnya adalah unlock Nah itu cara membuka kunci Nah cara mengeditnya teman-teman Cara mengeditnya Misalkan teman-teman ingin mengganti Warna kubah ini Yang bagian kuning ini dengan warna lain Silahkan teman-teman Arahkan pointer ke bagian kiri Bagian kanan dibiarkan aja dulu Nah bagian kanan dibiarkan saja dulu Misalkan dirubah di klik ini Kita ganti warna apa Putih misalkan Kita ganti warna putih Maka secara otomatis Di sebelah kanan juga ikut Berganti menjadi warna putih Misalkan mengganti bagian sini Bagian sini diganti dengan warna lain Misalkan hitam Maka otomatis disini akan berubah menjadi Warna hitam Begitu juga Ornamen yang di sebelah sini teman-teman Misalkan ini mau diganti warna Ini biru misalkan Disini otomatis akan berubah menjadi warna biru Saya kembalikan Kalau misalkan di bagian sini juga ingin dirubah Teman-teman ingin dirubah Itu berarti teman-teman Pilih dulu objeknya Ingin dirubah warna apa tinggal dipilih Otomatis sebelah kanan juga akan berubah Hitam misalkan Disini berubah jadi hitam Termasuk ornamen-ornamen yang di dalamnya ini Yang ini Yang ini Bisa juga yang ini gitu ya Misalkan mau diganti warna putih Disini warna putih Ini juga ganti warna putih Disini juga warna putih Jadi begitu teman-teman Untuk ubah disini juga sama Perlakuannya Tinggal dipilih Ganti warna Biru misalkan Disini berubah jadi warna biru Gitu teman-teman ya Cara menggantinya Untuk objek Kubah bagian dalam Yang hijaunya ini Tinggal teman-teman pilih Gitu ya Tinggal teman-teman pilih Tinggal diganti warnanya Disini akan mengikuti juga Jadi seperti itu teman-teman Kalau misalkan Ini kan saya buat Warnanya silver ya Silver Kalau ingin diganti dengan warna Lain Misalkan jadi warna emas juga Kita ambil contoh warna ini Cara mengkopinya Pilih objeknya Teman-teman baru pilih menu edit Baru pilih copy properties from Centang semua Gini Terus di oke Baru arahkan kesini Dia berubah Warnanya Mengikutin warna Yang Tujuan Atau warna yang Kita inginkan Untuk text Sengaja tidak saya buat Disini Tinggal teman-teman Buat saja Disini saya hanya menulis Text Peringatan Gitu ya Tinggal teman-teman tambah Di bawah sini Misalkan Maulid Nabi Isra Mirat Atau Nuzul Quran Untuk Ramadan tahun ini Pemerintah Menganjurkan Kita ibadah di rumah Mungkin Backdrop ini Tidak begitu berguna Untuk Saat ini Tapi Saya harapkan Di kemudian hari Dapat Bermanfaat Tidak ada salahnya Teman-teman Menggunakan Atau Mendownload Terlebih dahulu Silahkan Digunakan Di download Dan digunakan Sebagaimana Mestinya Kalau untuk Disini Teman-teman Untuk disini Cara Merubah juga Disini Teman-teman Mau diganti Warna Merah Misalkan Disini akan Berubah jadi Warna merah Atau Mau diganti Garisnya Jadi warna Putih Tinggal klik Kanan Pada Warna Garisnya Berubah jadi Warna putih Teman-teman Jadi seperti itu Ini diganti Dengan warna Yang awal Tadi Begini Dia akan Mengikuti Nah itu Teman-teman Bagaimana Cara Mengedit Ulangnya Nah untuk Background Disini Untuk background Disini Teman-teman Bisa Download Background Lain Untuk Menambahkan Ambil Background Dengan Cara File Import File Import Ambil Gambar Atau Control I Misalkan Ambil Gambar Ini Import Letakkan Disini Saja Di luar Dulu Nah Begini Untuk Memasukkannya Tinggal Teman-teman Klik Kanan Baru Klik Disini Klik Kanan Pilih Power Clip Baru Klik Disini Otomatis Background Masuk Ke Dalam Objek Yang Kita Inginkan Jadi Seperti Itu Teman-teman Gimana Cara Mengedit Sangat Mudah Bukan Gampang Ya Saya Kembalikan Warna Ini Dulu Jadi Warna Orange Nah Gitu Selanjutnya Proses Menyimpannya Proses Menyimpan Siap Cetak Ini kan Desainnya Saya buat Skala Ya Teman-teman Saya buat Skala Kalau 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 Kita Ingin Mencetak Berarti Kita Harus Simpan Atau Kita Export Dengan Ukuran Sesungguhnya Langkahnya Adalah Block Semua Teman-teman Baru Digroup Digroup Setelah Digroup Baru Teman-teman Pilih Menu File Baru Pilih Export Atau Control E Pada Keyboard Misalkan Mau Disimpan Disini Misalkan Terus Diberi Nama Misalkan Diberi Namanya Backdrop Islamic 3x6 Meter Misalkan Begitu Terus Disini Save As Tipenya Saya Pilih JPG Kenapa Ini Dicentang Sebenarnya Tidak Cintang Tidak 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 Kalau Ada Desain Lain Disini Ini Wajib Dicentang Teman-teman Kalau Misalkan Tidak Ada Tidak 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 Oke Terus Saya Export Nah Disini Teman-teman Setting Di jendela Export To JPG Color Modenya Ini Pilih CMYK Teman-teman Pilih CMYK Karena Mode Cetak Nah Terus Disini Unitnya Teman-teman Pilih CMYK Disini Resolusinya Kita Rubah Paling Kecil Saja 72 Karena Disini Kita Masukkan Ukuran Sesungguhnya Disini Teman-teman Masukkan Ukuran Sesungguhnya Karena Backdrop Ini Ukurannya 3x6 M Lebarnya 6 Disini Saya Masukkan 600 CMYK Itu Kalau Dimeterkan Berarti 6 CMYK 600 CMYK Nah Di bawah Ini Menyesuaikan Menyesuaikan Saja 300 Senti Lebih 25 Gak Apa Berarti Ada Gambar Yang Lebih Sedikit Kita Tunggu Sebentar Teman-teman Ini Dengan Resolusi 72 Dengan Color Modenya Adalah CMYK Kita Akan Lihat Apakah Pecah Dengan Resolusi 72 Kalau Kita Perhatikan Disini Teman-teman Ini Filenya Aja Udah 23 Mega Dengan Resolusi 72 Yang Paling Kecil Ini Tidak Pecah Teman-teman Hasilnya Bagus Hasilnya Bagus Nah Hasilnya Bagus Teman-teman Karena Desain Kita Full Factor Hasilnya Bagus Teman-teman Tidak Pecah Hasilnya Sempurna Oke Oke ya Nah Ini Dengan Resolusi 72 Cukup Karena Kita Masukkan Ukurasi Sungguhnya Disini 600 Centi Atau 6 Meter Lebarnya Tingginya 300 Centi Atau 3 Meter Dengan Resolusi 72 Oke Seperti Teman-teman Terus Kita Oke Kita Lihat Nah Ini Pail JPG Yang Siap Cetak Teman-teman Dimensinya Ini 17000 Ini 17000 Kali 8500 Jadi Kalau Dicetak Sangat Bagus Kita Buka Nah Ini Teman-teman File Yang Udah Siap Cetak Oke Kalau Teman-teman Ingin Merubah Ukurannya Saran Saya Jika Teman-teman Ingin Merubah Ukurannya Ini Saya Ungroup Dulu Teman-teman Rubah Dulu Backgroundnya Ini Backgroundnya Ini Rubah Dulu Teman-teman Rubah Dulu Misalkan Lebarnya Dikurangin Misalkan 5 meter Ini Rubah Dulu Teman-teman Baru Teman-teman Merubah Ornamen Yang Lain Menyesuaikan Jadi Seperti Itu Intinya Backgroundnya Dulu Dirubah Oke Ya Teman-teman Kembalikan Kalau Teman-teman Ingin Mengedit Yang Bagian Dalam Background Ini Teman-teman Tinggal Klik Kanan Pilih Edit Power Clip Gitu Aja Kalau Ingin Merubah Ini Ingin Merubah Berarti Hingga Digeser Atau Diganti Warna Kalau Sudah Klik Kanan Baru Finish Nah Itulah Teman-teman Desain Template Backdrop Islami Pull Factor Dari Saya Semoga Template Ini Bermanfaat Sekali Lagi Bagi Teman-teman Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Atau Berlangganan Dan Tentunya Gratis Jumpa Lagi Di Video Tutorial Saya Selanjutnya Tetap Di Rumah Tetap Jaga Kesehatan Diri Dan Keluarga Susah Selalu Untuk Anda Assalamualaikum Selanjutnya 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 Selanjutnya